Halo Putra Indonesia, kembali lagi di channel Putra Indogaming dan oke ya Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Game Free Fire Lucky Disini saya akan membahas skill karakter yang cocok dikombinasikan dengan karakter jai Oke sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya dulu Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Putra Indogaming Dan oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke pembahasannya Ya, tidak ada habisnya Setelah kemarin kita kedatangan Luke Weta, kini Free Fire menambahkan karakter terbarunya Karakter terbaru kali ini bukan sembarang karakter Karena karakter ini merupakan adaptasi dari aktor India yang bernama Hiritik Rosan Ya, aktor yang sangat terkenal di dalam film Bollywood Contohnya saja dia pernah memeratkan peran utama dalam film Kaunapyarehei Yang membuatnya meraih film Fair Awards untuk aktor terbaik serta debut pria terbaik Dan dia juga pernah tampil dalam melodrama Kabi Kusi Kabi Game Yang menjadi film India terlaris di pasar luar negeri Dan tentunya masih banyak lagi yang lainnya Pastinya bagi para emak-emak pencinta Bollywood tidak asing dengan aktor yang satu ini Di dalam game Free Fire, Hiritik Rosan berperan sebagai Jai Yang mana merupakan komandan SWAT yang terorganisir Karakter ini memiliki skill pasif yang bernama Raging Reload Efek dari skill ini yaitu Setelah menjatuhkan atau menkenok lawan Magazine senjata otomatis di-reload atau diisi kembali dengan 10% dari kapasitasnya Yang pastinya akan meningkat seiring bertambahnya level karakter Dan juga skill ini hanya aktif jika menggunakan senjata asal rifle, pistol, dan SMG Diluar dari jenis senjata itu, skill ini tidak akan berfungsi Jadi, semisal kita menggunakan senjata MP40 Kita tahu, MP40 mempunyai peluru sebanyak 20 tanpa magazine tambahan Dan kebetulan di dalam pertandingan kalian berhasil mengkenok satu musuh Secara otomatis kita akan menambah peluru sebanyak 10% dari jumlah magazinenya 10% dari 20 adalah 2 Jadi, kita siap kenok lawan akan reload otomatis sebanyak 2 peluru Dengan skill seperti itu, karakter ini cocok sekali untuk digunakan sebagai laser Setelah karakter ini mengeluarkan trailer di Youtube Pastinya player merasa senang dan tidak sabar untuk memainkan karakter ini Tapi di sisi lain, juga banyak sekali player yang merasa kecewa karena skill yang dimilikinya Dan sebagian player juga merasa skill karakter ini tidak berguna Hmm, akankah Garena akan merubah skill karakter tersebut? Menurutmu bagaimana? Skill karakter ini bagus atau tidak? Meskipun begitu, karakter ini juga bisa dibuat lebih kuat dengan cara dikombinasikan dengan karakter lain Dengan begitu, karakter jai akan lebih mematikan Oke, karakter yang cocok pertama adalah DJ Alo Tidak usah ditanya lagi Pastinya, DJ asal berhasil ini selalu ada dimanapun Dari dulu hingga sekarang, skillnya masih overpower Bagaimana tidak? Kita tinggal aktifkan dengan satu sentuhan Secara otomatis kita akan mendapatkan regenerasi dan movement speed Dan berhubung skill dari jai ini pasif Maka skill dari alok dapat kita pasang Tujuan kita memasangkan alok juga bukan karena skillnya yang OP Melainkan juga untuk membantu dirinya dalam meras musuh Movement speed yang diberikan alok dapat berguna bagi jai saat mengejar musuh Sedangkan untuk regennya juga berguna Saat jai dapat mengejar musuh, pastinya musuh tersebut akan melakukan perlawanan Nah, dari regennya tersebut membuat jai memiliki kesempatan untuk hidup lebih lama Sehingga jai dapat menghabisi seluruh musuh dengan mudah Bahkan tanpa bantuan support dari tim jai masih tetap kuat Oke, yang kedua adalah Jota Dari Brazil kita lanjut ke Indonesia Ya, karakter asal Indonesia ini memang menjadi rusher sejati Sangat cocok sekali dengan skill dari jai yang memang didesan untuk rusher Dimana saat kita bisa mengkenok musuh, senjata kita akan direlate otomatis Dengan begitu, kita tidak perlu untuk merelate ulang Dan tentunya dapat menghabisi musuh yang kenok Tidak hanya mendapatkan kill, kita juga mendapatkan bonus HP dari Jota Dengan begitu, kita juga tidak perlu rapat-rapat menggunakan mad kit Tinggal cari musuh lain dan habisi semuanya Jadi kita bisa menghemat waktu dan hemat item Eh, tapi jangan lupa Untuk selalu menggunakan senjata SMG agar kedua skill dari jai dan Jota dapat aktif Oke, yang ketiga adalah Lu Kueheta Ya, Lu Kueheta merupakan karakter yang termasuk baru Jadi, bisa dibilang ini merupakan kombinasi antara karakter baru Dengan adanya Lu Kueheta, kita bisa mendapatkan extra HP saat kita mengekill Jadi, semisal kita mendapatkan musuh dan berhasil membunuh Bukan hanya reload otomatis Kita juga akan mendapatkan tambahan bar HP Yang tentunya sangat berguna bagi ketahanan jai agar tidak mudah mati Memang seharusnya sebagai rusher harus mempunyai penyerangan dan ketahanan yang baik Dengan skill jai, kita dapat membunuh musuh yang ada Semakin banyak musuh yang terbunuh, maka semakin tebal HP yang diperoleh Oke, yang keempat adalah Sunny Dari tadi kita bahas karakter cowok Biar seimbang, disini juga ada karakter cewek Karakter Sunny dikenal sebagai montir yang memiliki skill menambah kekuatan armor yang rusak Kekuatan armor akan bertambah jika kita berhasil mengkill musuh Bahkan jika armor sudah penuh Maka secara otomatis armor akan langsung diupgrade ke level selanjutnya hingga level 3 Dengan adanya skill dari jai, kita dapat mudah menghabisi musuh dengan peluru yang selalu di reload ketika berhasil mengknock Dengan mudahnya mendapatkan kill, otomatis skill dari Sunny juga akan ikut bekerja Dimana semakin banyak kill, maka semakin kuat juga armor yang kita miliki Karena memang sejatinya raser harus kuat menghadapi gemporan peluru dari musuh Oke yang kelima adalah Paloma Oke karakter cewek selanjutnya merupakan ratu senjata di dunia penjahat Yang mana mempunyai skill, peluru asal rifle tidak akan mengurangi kapasitas tas Sehingga kita dapat membawa banyak peluru AR tanpa bingung kehabisan tempat Sangat cocok dengan jai yang mana, skill jai juga akan aktif pada senjata asal rifle Dan juga kita harus tahu bahwa jai memerlukan banyak peluru agar skillnya lebih efektif Jika kita tidak memiliki peluru yang banyak, jai tidak akan bisa mengaktifkan skillnya Dengan adanya bantuan skill dari Paloma, akan membuat kita mempunyai banyak peluru Yang mana jai dapat terus merilut senjata kita Sehingga kita dapat menghabisi lebih banyak musuh Oke yang kenama adalah Kelly Oke karakter cewek terakhir ini dikenal sebagai pelari Dimana skillnya juga berhubungan dengan lari Kelly dapat meningkatkan kecepatan berlari saat mengejar musuh Cocok sekali dengan jai yang memang ditujukan untuk rush Bukan hanya rush, karakter ini juga bagus untuk kabur dari serangan musuh Tidak hanya itu, Kelly juga memiliki awakening yang sangat kuat Dimana dapat meningkatkan damage ke lawan Sehingga kita dapat mudah mengkenok musuh Dengan begitu, skill dari jai akan aktif terus menerus Dengan kombinasi ini dijamin jai akan lebih kuat dan berguna di pertempuran Nah itulah beberapa skill karakter yang cocok dikompinasikan dengan jai Bagaimana menurutmu? Jika ada karakter lain yang menurut kalian cocok Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ya oke Dan oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Jangan lupa untuk like, subscribe, share seperti biasanya Dan oke putra itu untuk diri dan see you next time Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton